Intro Tokoh muda warga bone Samarinda, Kalimantan Timur, Ismail Bolong terpilih secara aklamasi dalam proses adat Tudang Sipulung Suku Bugis Bone dalam acara Musyawara Provinsi keempat Dewan Pemurus Provinsi atau DPP Pemilihan Ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone atau KKM Bone, Kalimantan Timur. Musyawara Pemilihan Ketua dan Pengurus KKM Bone 2022 hingga 2027 ini berlangsung mewah dan meriah di Grand Ballroom Hotel Aston Jalan Pangeran Hidayatullah Samarinda, Kalimantan Timur. Intro Secara sakral, Musyawara Pemilihan dan Pengukuhan Ismail Bolong sebagai Ketua Terpilih dihadiri Kadiskes Bangpol Provinsi Kalimantan Timur, Sufian Agus dan Sekjen Dewan Pimpinan Nasional KKM Bone, Andi Bahtiar Alam dan sejumlah tokoh KKMB 10 Kabupaten Kota Sekalimantan Timur. Sehari sebelum Hariha, Musyawara Pemilihan Pengurus KKMB Kalimantan Timur digelar terlebih dahulu seluruh tokoh dan pemuka Suku Bugis Bone Kaltim berkumpul di Ballroom Queen Mary 1 Hotel Aston Samarinda dalam acara adat yang diberi nama Tudang Sipulung untuk menyamakan persepsi agar Musyawara Pemilihan Ketua dan Pengurus KKMB berjalan aman, lancar, dan tidak berbelit-belit. Hasil Tudang Sipulung, seluruh pemuka Suku Bugis Bone bersepakat menunjuk Ismail Bolong, selaku calon ketua tunggal untuk menjadi penerima tongkat estafet Nahkoda kepemimpinan KKMB Kalimantan Timur setelah selama kurang lebih 20 tahun diketuai oleh sesepuh Bugis Bone, Haji Ambodale. Penunjukkan Ismail Bolong atau IB mendapat hukuman dan sambutan penuh warga bone tua maupun muda serta sejumlah tokoh Bugis Bone Sosok Ismail Bolong yang muda dan enerjik serta berkemampuan konsep program dan finansial menjadi magnet pilihan warga bone Kaltim jatuh ke tangannya Ismail Bolong mengaku sanggup menjalankan amanah dan siap memberikan warna perubahan dan kemajuan KKMB di Kalimantan Timur Alhamdulillah, karena para tokoh para senior-senior KKMB telah menyuduk saya saya mengucapkan terima kasih dan siap saya mengabdi untuk ke depan bagaimana mengkomunikasikan kampung kita di Kabupaten Bone dengan warga perantauan sini dan bagaimana memenuhi apa keperluan yang ada di perantauan memulai-mulai dari pertama sekretariat habis itu sebentar kita akan bikin program whatsapp untuk mendata database untuk warga Kalimantan Timur itu yang pertama harus impaksin itu dulu baru berbuat bagaimana menangani masyarakat warga KKMB kalau target pisionernya Abang ke depan di KBM ini gimana Abang? ya bagaimana menangani seluruh warga KKMB yang ada di Kaltim di perantauan dan bagaimana menginati antara pembangunan dengan warga KKMB Kaltim Musyawarah dan pelantikan ketua dan pengurus KKMB dibuka kepala dinas Kesbangpol Sufian Agus mewakili Gubernur Kaltim Haji Isranur dalam sambutan tertulis Gubernur Isranur yang dibacakan Sufian Agus berharap kehadiran KKMB menjadi perekat dan pemersatu warga Bugis Bone di Kalimantan Timur juga dapat menciptakan kedamaian dan keamanan sesama warga Kaltim tanpa terkecuali selain itu KKMB juga diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Kalimantan Timur di segala lini Baik, maaf saya akan membacakan sambutan Bapak Gunur Kalimantan Timur Saya merasa bangga dan berbahagia saat ini berada di antara keluarga besar warga Bone di Kalimantan Timur Dengan momentum musprog ini mari kita jadikan sebagai upaya untuk memperkuat hubungan tali gelatur rahmi Musyawarah pemilihan ketua dan pengurus KKMB Kalimantan Timur ini mendapat pujian dari Dewan Pimpinan Nasional KKMB Andi Arkam Hamzah dan ketua KKSS Kaltim Haji Ali Mudin Latif sebagai kegiatan musyawarah yang mewah dan spektakuler dengan jumlah peserta mencapai hingga 700 orang Kegiatan berlangsung lancar dan ditutup dengan penyerahan palu pimpinan dari ketua lama Haji Ambodale Akher ke Ismail Bolo karena organisasi ini tujuannya kan satu tujuannya itu bagaimana kita banyak teman banyak aspirasi banyak hal yang bisa kita ikut berbakti bangsa dan negara minimal itu mengkodinir teman-teman kalau ada sesuatu hal yang melenceng dari ketentuan yang ada kita minimal memberikan saran pendapat agar ini tidak terlalu jauh menyimpang daripada apa yang ada jika tidak ada aral melintang maka awal Januari 2022 mendatang pelantikan ketua dan pengurus KKMB Pimpinan Ismail Bolong dalam periode 2022-2027 dari Hotel Aston Samarinda GATV Kaltim M Syakir dan M Akbar melaporkan Ok 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 Terima kasih.